Intro Artinya tiap dosa yang kita lakukan, kita itu seperti menyimpan paku, bayonet, bambu runcing, ranjau, beling, persis di tempat yang kita akan menginjakan kaki. Jadi kita setiap bikin dosa itu sudah menanam bibit bencana, bibit kepahitan, bibit kesengsaraan yang akan kita injek sendiri itu. Jadi ketika kita celetak-celetuk, hei pet bun, pendek buntet, itu sudah nanam tuh, sudah nanam. Setiap patah kata, setiap perilaku kita, lihat hape sembunyian di kamar, di tempat sembunyi. Tapi yang dilihatnya yang tidak halal, aurat orang lain. Tidak ada yang lihat. Halo, lihat tidak? Malaikat ikut mencatat tidak? Hape ini jadi saksi di akhirat kah? Pasti ada balasannya. Entah nanti bentuk apa, ada aja. Minimal, hati jadi keras, ibadah jadi males, tidak kebagian sholat sunnah, itu bermasalah. Tidak bisa bangun tahajud, tiba-tiba di jalan ada anjing yang menggigit, genteng jatuh, lagi di tangga terpleset, tengkurap, di toilet, enggak ketemu gayung, naik angkot, disangka belum, disangka enggak bayar, sehingga dihina orang, atau ada yang teriak, maling-maling orang lain copetnya yang digebuknya dirinya. Itu semua diundang oleh dosa, tidak ada dosa yang tidak balik, kecuali yang diampuni oleh Allah. Kenapa jadi tegang begini? Oh iya balik, mulai dari kapan dosa kita dicatat? Mulai dari balik. Kalau tidak ditobatin, itu balik ke kita, asli adilin. Balik, cinta monyet, zaman SMP, tapi sudah balik, sudah dicatat itu. Itu bukan kenangan indah itu. Dia membeli, memberi sapu tangan biru. Kita mengenang sapu tangan biru, padahal sapu tangan itu yang bikin jadi masyiat, lupa ke Allah. Jadi love story, cinta monyet, cinta beruk, cinta babon, cinta orang hutan, itu dicatat semua. Bayangkan, seperti apa nasib kita hidup ini? Hati keras, balasan yang paling bahaya dalam hidup kita, dari dosa kita adalah dicabutnya. Nikmat ibadah. Jadi males ibadah itu. Kemesjid males, baca Quran males, sedekah pelit, tahajud berat. Nah, kalau sudah kita terhalang, dari amalan yang Allah sukai, itu tuh diundang oleh dosa kita tuh. Udah gitu jadi lebih lancar berbuat masyiat, tidak merasa bersalah. Itu juga tuh makin celaka. Ngomong makin banyak celetak-celetuk. Makin mudah marah, mudah bohong. Sepertinya makin jauh. Itu juga tuh akumulasi dari dosa, yang bisa berbuah dosa-dosa lainnya. Masih mending kita melakukan dosa, langsung ditegur oleh Allah, itu lebih beruntung tuh. Misalkan mata jelalatan yang tidak halal, pas mas lewat pintu, celebet nabrak pintu kaca. Dan di sana ada tulisan awas kaca. Tapi kita enggak lihat. Ini sakit, ini sakit, dan yang lebih gawat lagi, malu tiap orang lihat. Itu kebetulan, oh tidak. Semua tidak ada yang kebetulan. Ma'kholakta hadha batila. Semuanya. Keinjak, kejeduk, pakai kerudung, eh cepatlah nancep kesini. Apa? Jerum pentulnya. Itu kebetulan, oh tidak. Tweet jerawat di ujung hidung. Itu kebetulan? Tidak. Kenapa jerawat di ujung hidung, kayak enggak ada lagi tempat, ya kan? Kalau Allah mau, taruh aja di sini. Karena Allah juga lihat, kalau kita lagi ngaca, ya kan? Udah jadi. Sangat mudah bagi Allah. Allah mendengar setiap obrolan kita. Gampang sekali. Ini kemarin ada yang nanya, ini juga sama dosa, pimpi dosa kan. A'a, katanya A'a, kuat push up-nya. Secara manusiawi, dipujikan pasti, bah enggak. Ada yang nyeletuk, ya A'a, push up-nya kuat seratus, katanya. Padahal enggak. Tapi saya diem aja. Dan lumayan, ya kan? Tahu, sudah itu apa yang terjadi? Ya Alhamdulillah, saya juga berusaha lah, tiap hari push up. Tapi tidak sebanyak itu. Tapi ketika ada yang uji, saya diem-diem, kan bisa aja. Enggak segitu. Bisa. Tapi lumayan kan? Nebeng beken. Apa yang terjadi? Ada yang ngasih Pak Soe tahu. Makan enak. Di rumah ada kacang. Makan enak. Tahu di mana asam uratnya naiknya. Di sini, Pak. Enggak bisa pucap sama sekali, sampai sekarang. Di sini, sudah tiga hari ini. Aduh, enggak bisa. Walaupun satu itu. Padahal tidak ada, saya tidak ngebohong, ya kan? Cuma nebeng aja. Tapi Allah tahu. Beneran ini. Saya pikirkan sendi banyak. Kenapa enggak di sini? Oh ya, tuh ya enggak. Yang kalau pusat aman, ini di sini, Pak. Yang membuat nekentu, enggak bisa. Jadi satu pun enggak bisa. Obatnya apa? Istighfar. Pak sakit gini. Astagfirullah, ya Allah. Periksa apa sih? Kenapa oleh Allah ditaruh di sini? Udah jelas langsung terlalu nebeng, mana ya. Astagfirullah. Makanya kalau kita tidak istighfar, udah siap-siap aja hidupnya. Ribet, banyak masalah, ketimpa ini, pulang ke rumah, dimarah. Ah, nah apa aja nanti itu, urusan itu. Itu semuanya diundang oleh siapa? Zolam tu napsi. Dosa kita sendiri. Jadi jangan anggap remeh ini. Kita akan mengarungi penderitaan. Kalau kita tidak serius. Nah gimana, kalau sekarang saya sudah keburu tergelincir, ini berbuat dosa, ambil wudhu, cepat sholat dua rokaat yang bagus, minta ampun ke Allah. Tapi dosanya juga, tidak dosa besar. Ya terserah lah saudara, kalau mau dibalas mah ya. Dosa besar, dosa kecil, dosa sedang sama, yaitu dosa. Kenapa ini wajah jadi pada pucat begini? Kalau saya lihat dari depan. Asli ini, kita akan kemana-mana itu akan memikul ini. Dari perbuatan kita sendiri, di sini, di jalan, di kendaraan. Apa? Kalau kita kepepet, itu kebetulan? Tidak tuh, itu pasti ada. Lagi tidur, kecoa pipis di mata kita. Kecoa kurang ajar. Eh, yang kurang ajar siapa? Kata kecoa, mungkin. Saya kan enggak tahu, enggak boleh bohong, ya kan? Saya mah, mipisin kamu, bukan keinginan saya. Mungkin gitu, kata kecoa. Saya belum pernah ngobrol, tidak ngerti bahasanya. Saya mipisin kamu tuh tugas dari Allah. Jangan nyalahin saya. Tuh, matanya berzinah terus. Gitu. Malah jadi berterima kasih ke kecoa. Kecoa, terima kasih ya. Sudah berhasil menyadarkan. Dan ingat, yang ibu-ibu kena kotoran merpati, dipulang dari masjid, ada kotoran merpati, kena jidatnya. Ibu ini langsung nangis. Bukan karena gede, kotoran merpatinya. Sehingga ngebeletak, tidak. Tapi, kemampuan untuk mengambil hikmah. Ya Allah, astagfirullah. Gantimu kena, masuk masjid, sholat. Ampun, ampun, ampun. Kenapa ibu? Ini pasti Allah yang ingetin. Lapangan segini luasnya. Kepala segini kecilnya. Kenapa bisa ke sini? Itu rumit. Tahu? Itu, sangat tidak mudah merpati, kotorannya kena kening. Lapangan luas, kepala kecil, jidat lebih kecil. Lintasan antara beliau dengan merpati harus sesatu lintasan. Kalau beda lintasan, enggak kena. Benar? Percepatan. Kecepatan merpati dengan kecepatan ibu jalan harus sesuai. Kalau enggak, nyeplos. Ya kan? Sudut kemiringan antara kenalpot merpati, oh ini, ini serius. Ini fisika nih. Sudut elevasi itu menentukan. Selisih satu derajat ke sana. Enggak kena. Iya. kemudian, kecepatan angin. Itu bisa belok dia tuh. Harus pas sepoi-sepoinya. Se... Yang terumit adalah tingkat kemulesan merpati. Oh iya. Ini biologi. Campur fisika. Coba, udah semuanya presisi. Telat ngedednya. Udah enggak kena. Eh, maaf ya. Saya mohon maaf. Ini serius. Ini serius sekali. Semua, lo yang ngatur. Harus sepersekian. Detiknya ngepas. Sat-sat-sat. Kena, ya kan? Enggak usah dilaguin gitu. Banyak orang yang sibuk menyalahkan merpati. Merpati kurang ajar. Dilempar tuh. Pakai sendal. Kena imam masjid kan jadi masalah. Jadi, semua kejadian kita yang mengundang. Jadi, kalau ada apa-apa, sekecil apapun, tobat. Astagfirullah. Astagfirullah. Sariawan? Tobat. Ah. Jarang baca Quran. Perih sekali. Tadi saya sudah bikin perih hati orang tua. Sudah bikin perih hati anak. Semua. Ada balasannya. Sambil diobatin, stigma. Astagfirullah. Astagfirullah. Bayangkan, bagaimana nasib orang yang jarang istighfar. Sudah itu. Sudah weh. Apes surapes. Udah itu mah. Dosa tiap waktu nambah, istighfar jarang. Udah mesti itu hidupnya tuh. Dalam penderitaan. GTA. galau tiada akhir. Liwe. Liwer wae. Mikir. Apakah lagi cerama begini? Bisa jadi dosa? Bisa. Sangat bisa ini. Bahkan. Ini kan ada medsos yang menayangkan. Dosanya bisa berlipat-lipat ini. Sekali bicara, salah, didengar, menyebar, diamalkan, kesalahan itu. Dosanya mikul nih. Udah gitu, dia sebarin lagi. Gimana ngejarnya? Berbahagialah yang tidak punya medsos. Kalau tidak bisa mengisi dengan hal yang baik. Berbahagialah medsos yang followernya, cuma dirinya sendiri. Dia yang bikin, dia yang baca, dia yang komen, dia like. Nah, nah onan. Banyak orang yang pengen terkenal. Aduh, itu gimana itu? Yang followernya puluhan juta, ratusan juta. Gimana itu kan? Ngasih contoh buruk, ditiru, nyebar kemana-mana. Viral. Aduh, gimana ngejarnya itu tobatnya itu? Jadi pemimpin, ngasih keputusan buruk, tanda tangan, tidak adil, seperti ada di sebuah negara, yang direkayasa pengadilannya, sehingga terjadilah keputusan yang tidak adil. Demi Allah, itu hakim, pasti ada saatnya oleh Allah dicabut nyawanya, dan demi Allah, pasti ngejar terus tuh. Kalau merugikan sampai ratusan juta orang. Wih, oh, oh, berat. Jadi pemimpin, tanda tangannya, tanda tangannya nih, diskotik. Setiap yang dugem di sana, bogem buat dia. tiap berbuat masyarakat, dapet dosanya. Jangankan begitu. Eh, dimana ya, cewek nakal itu? Tuh. Hanya tuh. Terus dia ke sana, terus berzina. Itu dosa, yang nunjukin tuh juga dosa. Udah gitu, dia ngasih tahu teman-temannya, berzina dia di sana tiap waktu. dia tetap kebahagiaan dengan tuhnya. Karena dia yang sudah menunjuki awalnya. Ini serius, sadirin. Allah maha adil. Adanya seperti ini, supaya kita tidak sembarangan. mikir, ah gak akan ngomong, bahaya. Benar bahaya. Jadi penceramah begini, jauh lebih bahaya. Makanya saya mau udah berhenti aja. Yang barusan. Tapi baru setengah jam ini. Jadi harus bagaimana? Kita tidak mungkin tanpa dosa. Pasti pidosaan semuanya juga. Hampir setiap gerak-geri kita tuh pidosaan adilin. Apakah azan pasti berpahala? Lum tentu. Tiba-tiba pengen azan. Kenapa? Kenapa kamu usah aja? Karena ada itu si akhwatnya yang caham. dan ibu bapaknya pas ikut jamaah. Allahu Akbar. Memang azan. Indah, merdu. Tapi tujuannya bukan Allah. Si etan. Tahu-tahu selesai adan ditanya. Gimana? Oh gak jadi sholat di sini. Wah amit-amit. Gak jadi dia sholat di sini. Padahal dia azan. Gara-gara niatnya untuk dipuji calon mertua. Belum tentu azan tuh jadi pahala. Ada yang azan tuh lebih fokus kepada panjangnya nafas. Ada yang ketika muazzin tuh mengagumi suaranya sendiri. Gak ingat sedang. Iyalan sholat. Gak ingat ngajak orang lain sholat. Dan gak ngerti lagi arti ayah sholat ya. Apakah jadi imam? Tidak punya dosa? Aluh apalagi jadi imam. Silahkan luruskan safnya. Kalau dia sholat jamaah. Gak meluruskan. Tapi giliran jadi imam. Langsung seperti wibawa. Oh Allah Akbar. Pengen kelihatan sedih. Padahal dia gak ngerti sama sekali. Dia suaranya bergetar pikirannya. Agar orang lain menganggap dirinya khusyuk. Itu kan acting. Selama baca fatihah. Sibuk ingin. Kalau ingin seperti imam masjidil haram. Pikirannya teh. Ini mirip gak nih? Mirip gak nih? Bukan diterima atau gak bacaannya. Kalau dia pakai bacaan sunnah. Ingin yang panjang. Supaya kelihatan hafalannya panjang. Ingin yang merdu. Supaya diakui orang kemerduannya. Bayangkan itu di depan Allah. Dan Allah tahu pikiran dan hati orang tersebut. Jadi ada yang imamin tidak ingat Allah sama sekali. Yang diingatnya itu pujian makmum. Kekaguman makmum. Ada yang nafasnya dipanjang-panjang baca Quran itu. Demi ingin dipuji. Nafas panjang. Aduh repot. Di depan. Jamaah. Jamaah mungkin senang. Tapi Allah tahu ini acting nih. Dia pura-pura. Pamer suara. Pamer hafalan. Pamer kesempurnaan tahsin. Giliran jadi makmum. Apakah mungkin punya dosa? Iya. Ngomentarin imam. Nah imam itu lecek. Pas bacaannya. Makmum ini adalah guru tahsin. Kerjanya itu bukan sholat. Terus weh memperhatikan tahsin imam. Wah isya Allah ya. Kurang tebal. Eh ngomel weh terus sepanjang sholat. Nggak ingat ke Allah. Sibuk weh. Menjadi juri imam. Imam lupa. Bahagia dia. Karena dia bisa nyele. Ya Yuhan ladin amanu. Puk. Dia langsung menyuarakan hafalannya. Bukan untuk memperbaiki imam. Tapi untuk pamer. Bahwa dia juga apal. Dan bangga. Tidak ada yang reksi selain saya. Gitu. Jadi kebanyakan acting aja kita terhidup. Sama. Nolong orang. Senyum. Sedekah. Kebanyakan bukan untuk Allah. Ibu apa kabar? Diramah-ramah. Ada anak ketidur. Lucu bingung. Karena ada orang tuanya lagi medioin. Kalau enggak ada yang medio. Ya gitu. Pernah dengar enggak cerita. Ini. Lihat. Ceramah ini di. Salah satu stasiun TV Malaysia. Maaf kalau kurang mirip. Ibu-ibunya. Sedang sholat duha. Anak sedang main. Anak kecil. Telepon bunyi. Ibu kan dengar tah. Diangkat oleh anaknya. Nah ibu sedang apa? Sedang sholat duha. Aduh bahagia. Bahagia. Berarti tetangga tahu dirinya lagi duha. Selesai sholatnya diusap tuh. Anak tuh. Aduh fintah. Anak ibu. Karena sudah menyebarkan informasi. Dia enggak cukup puas hanya Allah yang tahu. Tapi dia lebih senang kalau tetangga tahu. Padahal tetangga juga. Yang tahu tuh enggak peduli. Ya kan? Suatu saat. Allah tahu nih. Si ibu lagi acting sholat duha. Suatu saat. Sholat asar. Telat. Menjerang adan maghrib. Lagi rusuh tah. Telepon bunyi. Duh apa nih? Nah ibu ada. Ada. Sedang apa? Sedang sholat asar. Dendam ke sumat. Bere sholat udah dipergesit. Kamu enggak benar. Sibuk dengan penilaian orang. Dan Allah tahu. Allah tahu. Fidosaun lah. Oh kalau gitu saya mau diam aja enggak akan bergerak. Nenau-nen. Habis semuanya fidosaun. Saya mau merem terus. Sokwe lah. Merem ke fidosaun ya kan. Justru merem lebih jelas lagi. Ngarangnya ya kan. Yang benar itu adalah cari ilmunya. Kemudian bermujahadah. Diamalkan. Kalaupun belum bisa ikhlas. Tobat. Bekerjakan lagi. Ah saya kemarin ah tahajud. Ah tahajud. Teman-teman saya pada tahu. Ah lebih baik tidur. Daripada capek tahajud. Enggak ada pahalanya. Eh tinggal tahajud. Perbaiki niatnya. Mau sedekah seratus ribu ada yang lihat. Eh kamu lihat. Berarti saya enggak ikhlas. Mending dua ribu. Eh dasar enggak niat. Begitulah. Betapa kita ini harus istighfar. Termasuk saya ini. Harus istighfar lagi sekarang. Termasuk istighfar. Kita juga harus diistighfarin. Coba habis sholat. Selesai sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah. Astagfirullah. Kita mulut istighfar. Tapi hati enggak ingat sama sekali. Tentang jeleknya sholat kita. Atau astagfirullahaladzim. Nah itu harus diistighfarin. Kenapa istighfar melotot gitu. Harusnya sedih. Astagfirullahaladzim. Nah kenapa gitu. Harusnya yang diingatnya dosa sendiri. Bukan dosa orang lain. Kita orang yang punya salah. Kita yang ngambek dimodifikasi. Kita mah kebanyakan acting hidup ini. Sedikit yang karena Allahnya. Semuanya menghampir karena pengen dinilai orang aja. Bicara, gaya, nyisir, berpakaian, kerudung. Ibu. Ibu, ibu. Ibu. Khusuan mana? Sholat atau dandan? Jujur. Nah udah cukup itu jawabannya. Ayu sholat mah. Lima menit juga menit lama. Hari dandan. Tidit, tidit. Ayu berangkat bu. Sabar atau. Nah baru berhenti dia dandannya. Tahu jilbab apa namanya? Jilcong ya. Ada pertanyaan silahkan. Ya. Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada dari sini. Ya. Ya silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Izin bertanya. Sebelumnya terima kasih atas ilmunya untuk kami. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Izin bertanya. Misalnya kalau kita ibadah. Terus ibadah itu mulai terasa hambar. Artinya biasanya kita kusyuk. Kemudian jadi kurang kusyuk. Terus akhirnya lama-kelamaan. Dan tidak sengaja kita terjurumus ke maksiat. Maaf ya. Jangan pakai kita ya. Ade aja ya. Kan enggak enak nih bud. Kita terjurumus ke maksiat. Saya kan enggak ikutan deh. Benar? Ya tolong ya. Penggunaan kata kita itu beda dengan saya dan kami. Kalau kita itu yang diajak ngobrol menjadi bagian. Kan bisa jadi fitnah ya kan. Yang kita berbuat maksiat. Siapa kita? Kita beribadah. Maaf ya. Terima kasih ya. Ya. Misalnya. Terus. Terkilaf gitu. Akhirnya berbuat maksiat. Nah gitu. Nah kemudian. Akhirnya kita. Akhirnya. Saya. Akhirnya bertaubat kembali gitu. Nah. Tapi setelah bertaubat. Solatnya kembali kusyuk lagi. Terus ibadah jadi lebih terasa. Apakah. Kemungkinan itu juga. Apa. Cara Allah. Agar kita. Agar solatnya lebih terasa lagi gitu. Agar ibadahnya lebih kusyuk lagi. Betul. Nah itu. Terima kasih ya. Setuju ya. Betul itu. Terus gimana. Karena memang begitu. Itu cara Allah. Agar kita bisa lebih baik. Kadang diambil dulu. Supaya kita merasa. Gini ya. Sehat itu. Seperti mahkota. Tapi. Yang melihatnya orang yang sakit. Paham tidak. Sehat itu seperti mahkota. Sesuatu yang sangat berharga. Tapi yang bisa lihat mahkota ini orang yang sakit. Orang yang sehat mah gak merasa. Dia dapat mahkota sehat. Jadi ketika diambil baru tahu itu temah mahal sehat itu. Nafas. Nafas. Kita gak menyadari ini nikmat dari Allah. Tapi ketika dibikin sesak. Baru tahu. Nikmatnya nafas. Gratis. Ya kan. Duduk. Kita jarang merasa sebagai nikmat bisa duduk. Baru tahu nikmatnya duduk. Kalau bisul. Ambeyan. Atau tulang ekornya sakit. Baru tahu itu nikmatnya duduk itu. Kita jarang mensyukuri. Nah jadi kalau suatu saat nikmat diambil oleh Allah. Itu salah satu bagian karunia. Supaya kita lebih menyadari dan bersyukur. Gitu. Betul. Reku Bek. Ada lagi? Ya. Ada lagi. Seperti. Tiga di masjid. Tiga dari medsos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin dan kesempatannya. Perkenalkan saya dan teman saya dari Bekasi dan Jakarta. Alhamdulillah bisa sampai ke sini untuk itikaf Tarhip Ramadan 1445 Hijriyah. Oh ini tuh yang itikaf Tarhip Ramadan? Iya. Oh Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa sampai sini. Gimana Aak biar kami bisa all out di Ramadan tahun ini mengingat dosa yang pernah dilakukan tuh banyak banget. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya. Memanah tanpa target. Kira-kira efektif tidak? Punya anak panah 10. Tapi tidak jelas targetnya. Oh. Tetangga ngejar itu. Masalah baru. Mertua. Mertua. Harus jelas targetnya baru efektif. Benar atau benar? Nah. Sudah kodarullah begitu. Allah tuh menetapkan target sorga. Menetapkan target di alam barzah. Harus nyaman. Bahagia kan tiga tempat. Sorga yang kekal. Alam barzah. Dan dunia ini. Itu targetnya. Target saya khusnul khotimah. Pakai target. Tanpa target. Tanpa progres. Kalau boleh menyarankan ya. Ramadan ini. Kan Ramadan itu bulan Quran. Hatam Quran. Dengan artinya. Syukur dengan tafsirnya. Selama ini. Banyak yang semangat kepada Quran. Bagus. Ada yang sampai lima kali menghatamkan Quran. Itu bagus sekali. Dibanding dengan yang sekali. Tetapi. Kalau khotam Quran. Dengan maknanya. Itu kita dapat tambahan pahala. Selain pahala. Dapat hidayah. Petunjuk. Quran itu diturunkan. Untuk diamalkan. Syarat mengamalkan itu paham. Tahu dengan paham beda. Kalau tahu asal dengar. Tidak sengaja kedengar aja jadi tahu. Kalau paham sengaja mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Baca Quran lengkap dengan artinya. Hatam kan. Syukur kalau baca tafsir-tafsirnya. Dari penafsir yang kompeten. Lebih hebat lagi. Datang ke majlis Quran. Yang menjelaskan Quran dengan tafsirnya. Lebih mantap lagi. Selama Ramadan. Kursus belajar bahasa Arab. Untuk menerjemahkan Quran. Sehingga. Mendengarkan Al-Quran. Seperti saudara mendengarkan. Saya ini sekarang. Harusnya begitu. Kenapa kita milih imam yang bacaannya pendek-pendek. Karena gak ngerti. Kalau kita mengerti. Nah ini sudah 50 menit bicara nih. Kenapa saudara anteng begini. Karena mengerti. Coba saya ceramah pakai bahasa Eskimo. Pertama saya akan stres. Karena saya tidak tahu yang mau saya omongin. Yang kedua bubar. Ya tak aku tahu. Salah makan. Ini. Omongan manusia. Yang bodoh. Sedikit sekali ilmunya. Kecuali yang Allah titipkan. Yang banyak dosa. Berlumur air. Bicara. Sudah anteng begini. Tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran. Sama sekali tidak bisa dibandingkan. Al-Quran itu kalam Allah. Kalamnya Allah. Kalau diberikan kita kemampuan memahami. Pasti nikmat sekali. Memahami Al-Quran itu. Karena itu kan kalam Allah. Jadi harusnya. Imam baca Al-Quran. Makin panjang itu senang. Ini aja. 50 menit anteng. Harusnya satu roka atus. Segini ini 50 menit. Ini anteng. Benar. Kanan ngerti. Cobalah Ramadan. Bulan memahami Al-Quran. Sudah itu. Amalkan. Ramadan. Bulan mengamalkan Al-Quran. Kata Al-Quran. 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 Firman Allah. Jangan marah. Udah. Selesai. Kita berhenti marah. Al-Quran menyuruh. Memaafkan. Memaafkan. Al-Quran menyuruh. Husnudun. Husnudun. Al-Quran menyuruh. Tidak. Tajasus. Mencari-cari aib. Berhenti. Mikirin. Nyari aib orang. Al-Quran. Melarang kita gibah. Stop. Gibah. Coba amalkan. Mungkin dahsyat sekali perubahannya. Kita punya buku petunjuk. Kitabullah. Benar. Selama ini kan kita tidak paham. Itu selama cerama ini kan ayatnya tadi cuma satu. Dua. Ya. Al-Isra ayat tujuh. Terus. Anissa. Tujuh sembilan. Ashura ayat tiga puluh. Cuma tiga. Itu juga penek. Sudah beda hidup kita. Mikir. Ayat kursi apal tidak? Jawab. Apal tidak? Artinya. Nah itu. Harusnya kan kita baca ayat kursi itu setan kabur. Ini kita yang kabur. Ya. Satu lagi terakhir. Ya dek. Boleh bantu mikrofon ya. Jadi kalau ada masalah teh langsung istighfar aja. Astagfirullah. Apapun. Jerawat tumbuh istighfar. Ketombe istighfar. Kok iya Allah yang ditip ke tombe. Di rumah kemasukan tikus istighfar. Karena siapa tahu Allah tidak suka lihat rumah kotor. Benar? Kenapa Allah naruh ke tombe? Allah tahu. Kita enggak pernah keramas dengan benar. Semua hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Lagi jalan ada yang nyebut. Hei. Monyet lo. Gimana jawaban kita? Han? Gimana? Bukan. Kan sederhana jauh. Monyet lo. Oh bukan. Selesai. Ya seperti kita di tamu. Hei John. Oh bukan. Gitu kan. Apa bedanya dengan disebut monyet pakai tersinggung? Yang tersinggung itu yang merasa mirip. Coba orang gemuk. Yang gemuk. Hei ceking. Mana itu? Tidak tersinggung. Tapi oleh yang gemuk. Hei brod. Nah tersinggung. Sekarang yang kurus disebut. Hei gendut. Nah wantek puku ya kan. Begitu pula yang disebut monyet marah itu adalah yang menjiwai teori Darwin. Merasa mengandung kemonyetan. Dek silahkan Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Aak. Nama saya Nurhan Ardiansyah. Dari Cigonewah. Alhamdulillah. Ada ikut ini etikaf. Nama. Tau dari mana? Dari IG. Kebetulan ikut di Bayitul Quran juga. Yang pulang pergi nanti Ramadan. Insya Allah. Oh Alhamdulillah. Bukan kebetulan. Memang begitu takdirnya ya. Tidak ada yang kebetulan hidup ini. Yang ingin saya tanyakan. Dan saya kan saya pribadi gitu. Kalau dalam setiap sesuatu itu ingin punya teman. Dan kodarullah teman-teman saya di sekolah atau teman-teman yang sering diajak main gitu. Kalau diajak ke kajian-kajian kayak gini teh gitu. Tidak ada yang nyawet gitu. Nah. Sehingga saya pribadi suka memosting. Memosting ya video-video kajian teman-teman surga insya Allah. Agar teman saya teh terketuk hatinya. Nah itu sesuatu yang diperbolehkan atau tidak gitu. Sesuatu yang harus saya lanjutkan. Atau memang tidak boleh gitu. Tergantung yang dipostingnya deh. Kalau yang dipostingnya kebenaran. Berarti ada sudah bagian dari dakwah. Sekarang lebih gampang itu. Kita ceramah susah. Ada ceramah yang bagus. Kita bagikan ke teman. Tapi teman saya nyebut saya. Oh menesok soleh. Amin. Gitu. Sekarang lebih enak ngomongnya. Karena sudah selesai pilpresnya kan. Sebar. Oh sekarang sudah bisa dapat banyak pahala dari sini ya kan. Dapat postingan bagus. Sebar. Orang berubah itu bukan karena kita. Kita nyebar itu amal soleh. Orang berubah itu Allah yang merubah. Mungkin ada yang terima kasih. Ada yang tidak terima kasih. Ada yang cuek aja. Ada yang menyendiri kita. Eh gak apa-apa. Itu urusan beliau dengan Allah. Tapi urusan kita menyebar dengan ikhlas. Nah yang jangan itu. Ada kuat orang lain. Kuat ulama. Perkataan. Ini bagus nih. Terus kita tiru seakan-akan. Itu adalah perkataan kita. Kita tidak mau menjelaskan rujukannya. Nah itu sudah. Ada badak dibalik kerikil. Ada udang dibalik batu. Ini badak dibalik kerikil. Jadi. Ada maksud yang terlalu jelas lah. Gak boleh. Yang paling enak mah perkataan ini. Sebarkan. Tapi kalau kita punya perkataan sendiri. Jangan sampai kita ingin melampaui kebenaran Al-Quran. Hadis. Ya. Begitulah. Sing ikhlas. Gimana ah kok saya gak viral-viral. Ya gak apa-apa. Dan yang penting bukan vilar. Eh. Bukan vilar. Viral. Yang penting diterima oleh Allah. Gak usah maksain-maksain diri viral. Dan yang menentukan viral atau tidak adalah Allah. Yang penting menulis konten yang benar yang baik. Dah. Ini gak ada yang lihat ah. Kecuali adik saya. Itu juga saya kasih permen supaya lihat. Terima kasih hadirin sekalian. Alhamdulillah. Bagi yang menyimak IG dan heboh. Kemarin hampir 2 juta. Yang semalam sudah di-take down. Artinya diturunkan. Kenapa? Sudahlah. Sudah cukup. Ya. Sudah selesai. Dan bagaimana itu tokonya ditutup. Bukan oleh permintaan kami. Kami cuma nanya satu saja. Apakah toko ini berizin atau tidak. Ternyata pemerintah yang berwenang. Sesudah menanyakan. Tidak ada izinnya. Kemarin ada pertemuan Pak Polisi, TNI dari Pemda, Lura, Camat, Sesepuh di sini juga ya. Toko. Dan kesimpulannya adalah toko yang 24 jam ini tidak ada izinnya. Itu mampukan urusan kami. Urusan kami bagaimana menjaga kebersamaan. Ternyata Pemda sendiri yang memutuskan harus tutup karena tidak punya izin. Begitulah cara Allah untuk menyelesaikan masalah. Tidak kepikir juga oleh kita bagaimana nutupnya ya enggak. Tadinya kita pikir gimana nih supaya udah aja santri dikirim ke toko itu tiap hari ya enggak. Suruh ngaji weh. Di sana ya. Ya pikirnya gitu. Pokoknya kalau ada kegelapan jangan pakai tongkat tapi pakai cahaya. Kan itu sering dipakai ngobrol sampai larut malam. Gimana caranya? Ya sudah santri weh suruh tahajud di sana ya. Tapi Allah punya rencana yang pasti lebih baik dan tidak diduga-duga itu. Bukan permintaan kami tapi tidak punya izin sama sekali. Jadi tidak berhak untuk ya tayang seperti itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiru kawatubu ilaik. Pagi ini jam 9 di Eko Pesantren 1. Ya bagi yang akan ikut kajian. Kajian di Eko Pesantren 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Sampai jumpa.